Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya, Tira Fitri dari Masta Di video kali ini saya akan membandingkan Tersimbatar Digital UL dengan Tersimbatar Digital APN Nah untuk yang pertama kita lihat dari segi bersamaannya Untuk yang pertama yaitu fungsinya Dari kedua alat Tersimbatar Digital ini memiliki fungsi yang sama Yaitu bisa membantu penggunanya dalam mengukur tekanan darah mereka Nah kemudian juga kedua alat ini dilengkapi dengan memori Jadi ketika digunakan hasil yang sudah keluar bisa disimpan secara otomatis Selain itu juga bisa menyimpan tanggal dan juga waktu dari penggunaannya Lalu kemudian sama-sama one touch Jadi hanya sekali satu tekan saja kemudian alatnya bisa menyala dengan sendirinya Atau bisa melakukan pengukuran dengan otomatis Nah kemudian selain itu kedua alat Tersimbatar Digital ini juga bisa digunakan Untuk mendeteksi apakah ritme jantung atau irama deteksi jantung dari penggunanya itu teratur atau tidak Kemudian selanjutnya kita lihat dari perbedaannya Nah kemudian selanjutnya kita lihat dari perbedaannya Nah disini untuk yang merek YOL saya mengambil contoh yang tipe YE660E Sedangkan untuk yang ABN saya mengambil tipe yang DU100 Kita lihat yang pertama perbedaan dari tampilannya sangat berbeda sekali Namun yang seperti saya katakan yaitu sama-sama one touch Hanya sekali tekan untuk menggunakan Nah kemudian selanjutnya dari segi memorinya Untuk yang merek ABN ini dia memiliki dual memory seperti ini Jadi ini fungsinya adalah bisa digunakan untuk menyimpan dua pengguna Jadi untuk penggunanya itu tidak tercampur Bisa digunakan oleh dua pengguna Bisa digunakan disimpan di memori pertama Dan pengguna kedua bisa disimpan di memori yang kedua Nah untuk biaya tampung memorinya sendiri ini Untuk satu memori atau satu pengguna ini bisa menampung hingga 30 kali penggunaan Sedangkan untuk yang memori merek YOL dia hanya satu Jadi tercampur Namun untuk daya tampungnya ini bisa menampung hingga 100 kali pemakaian Jadi seperti itu perbedaan dari segi memorinya Untuk baterainya ini sama-sama menggunakan 4 baterai seperti ini Kemudian juga bisa digunakan adapter Ini juga bisa Nah bedanya untuk yang YOL dengan tipe ini itu sudah disediakan adapternya Jadi tidak usah membeli lagi Sedangkan yang untuk ABN kita harus membelinya jika ingin menggunakan yang adapter Kemudian yang selanjutnya yaitu dari mansetnya Nah ini untuk manset yang ABN Kita lihat panjang dan besarnya Seperti ini Nah jika dilihat manset yang milik YOL ini lebih panjang Karena ukurannya sendiri ini 22-45 cm Sedangkan yang untuk ABN dia hanya 22-32 cm Namun jika untuk lebarnya kita lihat lebih lebar yang manset dari merek ABN Seperti itu Kemudian untuk tasnya berbeda Seperti ini Ini untuk yang YOL Dan ini untuk yang ABN seperti ini Nah selanjutnya ada perbedaan di fiturnya Yang pertama Nah untuk yang pertama untuk yang merek YOL ini Dilengkapi dengan body movement Jadi bisa mendeteksi ketika penggunaan apakah pengguna banyak bergerak atau tidak Jadi ketika pengguna banyak bergerak pasti akan muncul gambar yang seperti ini Kemudian selanjutnya Untuk yang merek YOL ini juga dilengkapi dengan seperti ini Atau gambar OK ini Nah gambar OK ini akan muncul ketika penggunaan mansetnya sudah benar Kalau gambar OK ini belum muncul ketika penggunaan Sebaiknya untuk pemakaian mansetnya diperbaiki supaya gambar OK ini muncul Jadi seperti itu perbedaan dan kesamaannya Nah kemudian untuk teman-teman yang penasaran dengan harganya Teman-teman bisa mengecek langsung di link di deskripsi yang sudah disediakan Nah jadi demikian video-video dari Kami Masta mengenai perbandingan tensimeter digital YOL dan juga APN Apabila teman-teman menyukai video dari Kami Masta Jangan lupa like video Kami Masta Dan juga subscribe ke Kami Masta Dan apabila teman-teman yang melakukan pemesanan produk bisa klik link di kolom deskripsi Dan jangan lupa untuk bunyikan lonceng di bawah Supaya teman-teman tidak tertinggal video terbaru dari kita Sekian video dari Kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga selalu sehat ya Terima kasih telah menonton